Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Perkenalkan Nama saya Taruna Muda Arden Fathurahman Nomor absen 2 Dari program studi ALU26 Tujuan dari pembuatan video ini adalah Untuk memenuhi nilai tugas Dari mata kuliah Radio Edge Navigation Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Mas Wildan Selaku dosen mata kuliah Radio Edge Navigation Yang telah membimbing Taruna Taruni ALU26 Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini Yuk langsung saja kita lihat materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini Salah satu alat bantu navigasi yang paling tua dan paling sering digunakan adalah sistem VOR Terdiri dari ribuan transmitter station di darat yang berkomunikasi dengan peralatan penerima receiver pada pesawat terbang VOR singkatan dari Very High Frequency Omnidirectional Range adalah salah satu tipe dari sistem navigasi radio untuk pesawat terbang VOR memancarkan sinyal radio gabungan termasuk kode morse dan data yang memungkinkan peralatan receiver pada pesawat untuk memperoleh magnetic bearing dari stasiun ke pesawat terbang VOR bekerja pada frekuensi VHF dari 108 hingga 117,95 MHz Alat bantu navigasi ini membantu pilot untuk menentukan posisi pesawat menuju atau dari VOR ground station Dan menampilkan jalur menuju atau dari ground station yang dipilih Karena bekerja pada pita VHF maka jarak komunikasi darat ke udara terbatas berupa line of sight Cakupan VOR yang dapat dicapai bergantung pada penempatan ground station Informasi yang berkaitan ditampilkan pada indikator visual yang dibacakan dengan mudah dan ditafsirkan oleh instrumen yang ada pada kokpit Sinyal VOR berasal dari ground station biasanya ada pada fasilitas pendaratan VOR terdiri dari VHF receiver, antena, indikator, dan kontrol unit Sedangkan VOR ground station terdiri dari VHF transmitter dan antena VOR biasanya beroperasi bersama dalam satu shelter dengan DMA Distance Measurement Equipment Dengan maksud untuk memberikan informasi arah atau azimut dan jarak kepada penerbang Juga dapat digunakan prosedur operasi bersama-sama ILS Prinsip yang digunakan untuk pengukuran arah atau biring pada VOR adalah dengan perbandingan fasa Transmitter pada ground station men-transmit dua sinyal yang terpisah Sehingga memungkinkan receiver untuk menentukan posisi pesawat terhadap ground station Dengan membandingkan besar perasa dari kedua sinyal tersebut Pada intinya, VOR memberikan jalur terbang yang disebut sebagai radial Dengan besaran 1 hingga 360 dalam satuan derajat Jika radial menunjukkan angka 360 derajat Berarti pesawat tersebut berada pada jalur yang meninggalkan ground station menuju ke utara Radial 90 derajat menuju ke timur 180 derajat menuju ke selatan Dan 270 derajat menuju ke barat VOR memancarkan sinyal radio frekuensi omnidireksional atau ke segala arah Dan sinyalnya memberikan informasi azimut dari 0 derajat hingga 360 derajat Dengan memilih channel frekuensi VOR Penerbang akan mendapatkan arah atau azimut To ke arah stasiun VOR atau from Meninggalkan stasiun VOR Dan apabila terbang tepat di atas stasiun VOR Maka pesawat tersebut tidak dapat menerima sinyal Karena melalui Con of silence Yaitu daerah kerucut tanpa sinyal radio Dan setiap stasiun VOR mempunyai kode identifikasi yang dipancarkan dengan kode morse Alat pengukur yang digunakan untuk menampilkan informasi VOR Adalah OBS atau Omni Bearing Selector Atau CDI Course Deviation Indicator Saat ini informasi navigasi VOR digabungkan kepada indikator display yang lain Seperti HSI Horizontal Situation Indicator Berikut merupakan gambar display VOR pada kokpit pesawat Pada CDI Terdapat 4 komponen penting Yang terdiri dari A Rotating Course Card Yaitu indikator yang menampilkan sudut dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat Indikator ini dapat berputar sesuai dengan posisi pesawat terhadap VOR station B Omni Bearing Selector atau OBS Digunakan untuk memutar course card secara manual Tombol OBS diaktifkan untuk membawa bearing yang sudah dipilih pada skala kompas ke indikator C Jarum penunjuk CDI Dapat berayun ke kanan ataupun ke kiri Yang mengidentifikasikan kesesuaian posisi pesawat pada tujuan D To From Indicator Menunjukkan kepada pilot bahwa bearing yang sudah ditentukan akan membawa pesawat menuju atau meninggalkan VOR station Indicator display yang digunakan selain CDI adalah HSI Terdapat 2 jenis horizontal situation indicator Yaitu Mechanical HSI Dan Electronic HSI Penggunaan HSI tidak hanya untuk VOR Tetapi juga digunakan bersamaan dengan ILS Khususnya guide slope Untuk pengukuran bearing VOR tidak jauh berbeda dengan CDI Terdapat azimuth scale yang sama fungsinya dengan course card Course needle atau CDI Dan to or from indicator VOR ground station Memancarkan sinyal yang terdiri dari 2 komponen modulasi 30 Hz yang terpisah Dengan membandingkan fase kedua komponen signal 30 Hz ini Maka akan mendapatkan posisi azimuth pesawat terhadap lokasi VOR ground station Hal ini agar VOR receiver dapat mendeteksi Dan mengkonversi menjadi informasi data navigasi yang dapat digunakan Stasiun bumi VOR bekerja pada frekuensi carrier antara 108,0 dan 117,95 MHz Sistem modulasinya adalah AM Amplitude modulated Terdapat 2 jenis VOR ground station Yaitu konvensional VOR ground station dan Doppler ground station Fasilitas VOR ground station terdapat 3 macam Yang pertama ada VOR DMA VOR distance measuring equipment Yaitu VOR yang juga memiliki alat untuk memberikan informasi jarak pesawat dengan VOR station tersebut Jarak yang didapat ialah jarak miring atau slain range Contohnya Pesawat pada ketinggian 6.000 kaki tepat di atas stasiun VOR Maka di DMA akan menunjukkan jarak 1 nautical miles Hal ini dikarenakan pengukuran berdasarkan slain range Jika pesawat berada pada ketinggian 12.000 kaki Maka DMA akan menunjukkan jarak 2 nautical miles dan seterusnya Yang kedua yaitu VOR Yaitu VOR yang tidak dilengkapi dengan DMA Ketiga ada VOR tech Yaitu singkatan dari Very High Frequency Omni Directional Radio Range Tactical Air Navigation 8 Fasilitas ini biasanya digunakan oleh kalangan militer Yaitu lebih kepada memberikan informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan VOR DMA Berikut perupakan gambar-gambar dari VOR tersebut Terima kasih telah menonton! VOR memiliki beberapa keuntungan Diantaranya pertama yaitu Dia lebih akurat dan lebih presisi Dikarenakan tingkat keakurasian yang sangat tinggi yaitu plus minus 1 derajat Lalu yang kedua dia bisa dikatakan andal Karena bisa digunakan pada siang hari dan malam hari Namun di samping keuntungan itu semua VOR juga memiliki kerugian Pertama yaitu sinyalnya tidak dapat menerima Pada ketinggian yang rendah Atau di bawah seribu kaki Lalu VOR itu sinyalnya sensitif kepada gangguan Ketiga Untuk perawatan biayanya lebih mahal daripada yang lain Terima kasih telah menonton video ini Sampai berjumpa pada episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh